Hai menentu hasilnya seperti ini cowis mantul cowok Hai warnanya sangat bagus ya warnanya dapet banget warna hijaunya Halo guys jumpa lagi bersama di channelnya Pangestu channelnya tempat sharing dan belajar Oke di pada kesempatan di video ini seperti biasa ya saya mau berbagi tips lagi Oke disini saya akan berbagi tips gimana sih cara cetak kartu BBJS biar warnanya hijau ya biar enggak ucap ini Oh berlaku untuk pengguna printer appsnya menggunakan tinta art paper Hai untuk merek bebas ya mau diamon sun artu ink g&g dan lain-lainnya tapi yang jelas kalian wajib mengikuti mengikuti langkah-langkah apa yang saya berikan untuk kamu yaitu untuk settingan wajib diikutin aja terus eh terus untuk templatenya kalian bisa somat aja seperti biasa link ada di deskripsi untuk hasilnya biar mantul seperti ini ya warnanya hijau seperti baju warna saya ya maksudnya warna izinnya kayak baju yang saya pakai ini Oke daripada penasaran yuk kita simak aja untuk langkah-langkahnya ya Oke kita langsung bahas untuk caranya disini saya sudah menyiapkan untuk settingannya ya settingan template-nya maksudnya untuk template-nya ya ini template kartu BBJS format Photoshop Hai Hei kini masalah ini dibuka untuk foldernya terus jangan lupa untuk Photoshop eh kalian wajib menginstalnya ya terserah mau Photoshop yang seri berapa ya terserah aja Oke ini langsung dibuka aja ini tinggal diklik ya kita tunggu prosesnya disini saya menggunakan Photoshop 7 ini versi klasik Oke seperti biasa dan untuk kartunya untuk kartu ini 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 ukurannya seperti biasa ya seperti yang kayak kemarin saya bikin di Corel draw ini ukuran 86 kali 5,6 mili karena saya masih menggunakan manual ya untuk potongnya dan belum mempunyai mesin itu alat bloknya jadi saya pakai yang manualan aja untuk proses pemotongannya Oke misalkan kita dapat orderan orderan kartu PDF ya kartu PDF maksudnya kartu BBJS dari customer biasanya si customer mengirim sebuah file yaitu adalah berbentuk PDF Oke ini untuk file-nya ini ya ini hanya sebagai contoh ini tinggal dibuka aja ini PDF ya kita buka aja dengan aplikasi PDF nya ini diklik jadi ini tidak langsung di-drop ke Photoshop itu tidak ya langsung dibuka aja kita tunggu ya Nah ini ya Nah dan untuk ini hanya sebagai contoh ya ini nomor kartu udah saya ganti ini hanya sebagai edukasi untuk untuk pemula yang mau cetak kartu BBJS ya biar hasilnya bagus ya khususnya pengguna printer absen yang menggunakan tinta art paper Oke ini untuk langkah selanjutnya ini tinggal di edit ini kan ada yang menu edit pdf edit pdf jikalau di sebab persetakan belum muncul menu ini disini kita pilih ini juga bisa nah disini ya edit edit text dan eh image gitu nah seperti ini nah kalau sudah ini tinggal di blok bagian ini seperti ini ya Nah bagian where code terus nama dan lain-lainnya ngebloknya dari sini nah seperti itu ya kalau sudah kita ke menu edit using ini kita klik Oh kita klik yang ini ya edit using author aplikasi ini klik lalu kita pilih open white eh di sini kita cari eh install installing installing masnya eh program file ya kita ke program file tentukan saja sama Windows kalian yang kalian pakai kalian menggunakan Windows kalau misalkan Windows 11 ya saya kan mengenai Windows 11-11 664 bit ya programnya ada disini program file ini ya sini ya kita ke folder Adobe Hai benar nah sini ya karena saya menggunakan 64 bit biasanya maksudnya disini kalau 32 masuknya disini ini gitu yang penting diantara folder ini ya program file gitu kalian buka aja klik lalu kita pilih folder Adobe nah disini ya Photoshop 7 karena saya menggunakan Photoshop 7 jadi ini dibuka aja kita cari format Xenya untuk aplikasinya nah ini ya kita buka pilih Yes nah disini kita tentukan untuk ukurannya ini diganti ya untuk haiknya ganti aja menjadi 6,6 koma maaf 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 5,6 disesuaikan sama kartunya ya ini untuk templatenya ya karena templatenya ukuran 8,6 terus eh 8,6 kali 5,6 ya jadi penulisannya seperti ini ini aja kalian ikutin aja langkah-langkahnya ya kalau udah oke nah disini ya nah ini data ini kan udah menjadi format PDF ya Master format di inci ini tinggal di drop aja ya droga kesini ya gitu ke templatenya tarik lalu lepaskan nah seperti ini tak berbesarkan dulu nah disesuaikan untuk penataannya ya nah ini untuk ini bisa dibawahin nah misalkan seperti ini nah jikalau barcode nya kurang geser-geser gitu ini bagian ini barcode nya di blok dulu ya seperti ini kalian ini kita atas kan sedikit gitu diatur sesuai selera aja ya diatur sesuai selera nah kurang lebihnya seperti ini nah ini kan cakep ya oke ini tinggal di cetak ya ini tinggal di cetak seperti biasa sebelum di cetak kita pilih file image maksudnya menu image lalu kita pilih menu rotation official terus pilih file canvas horizontal kita klik seperti ini ini maunya di mirror ya sebelum cetak di mirror ini barcode nya kurang lurus maaf ya Hai udah bener sih akhirnya belum lurus kayaknya tinggal di cetak oke ini tinggal kita pilih file langsung ya lalu kita pilih print preview nah disini kita pilih ini ya untuk center image kita ketikan angka 0 jangan angka 0 0,3 misalkan gitu untuk jarak ininya intinya jarak dari tepi terlebih banyak ya Nah kalau kita kalau sudah kita pilih addon lalu kita print Hai pin lagi ya maaf kita pilih file lagi ya pilih print kita pilih printer kita yang pakai yang ada di di percetakan kita misalkan tiba setelan kita menggunakan printer Epson L1210 disini saya menggunakan yang ini ya untuk properties Oke dan ini settingan yang berikutnya ya ini wajib-wajib dipahami Oke pertama pertama kita pilih ukuran dokumen pilih yang empat aja untuk jenis kertas kita pilih Epson map dan untuk kualitas tetap standar aja anda papa kalau perlu yang tinggi gitu kalau saya biasanya menggunakan yang standar yang juga bagus tapi saya lebih suka yang standar kita pilih lainnya nah disini kita pilih lagi untuk koreksi warna kita pilih custom untuk pilihan lanjutnya yang ini ya kita lanjutan kita pilih oke disini kita pilih kontrol warna nah disini ya dan untuk mode warna ini diganti jadi menjadi Adobe RGB ke dan gamma tetap 2,2 dan untuk kecerahan di setting seperti ini ya kalian wajib mengikuti settingan ini 8 yang untuk kecerahan terus yang bawah untuk bagian kontras yang kontras eh kasih yang kelima ya ini ya terus yang saturation kalau yang saturasi maksudnya eh tetap ya ini 55 aja ya udah cukup nah kalau sudah kita pilih oke nah terus pilih oke oke kita langsung siapkan dulu untuk bahan-bahannya dan mesin printernya belum direadykan juga terus juga ada si mesin laminating juga belum dinyalakan oke kita lanjut ke tahap selanjutnya oke kita ke tahap selanjutnya start selanjutnya adalah menghidupkan mesin laminating maaf ini untuk power kabel power belum dicolokkan ya bentar oke udah nyala ini tinggal di mode hot settingan temperatur tak naikkan dulu biar cepet ya 130 ini untuk mesin printernya mesin printernya Epson L1210 menggunakan tinta art paper disini eh kalian bisa bebas pilih merah untuk tinta art papernya mau pilih yang diamond R2 ink sun gng amazing dan lain-lain itu selera aja ya selera kalian masing-masing yang penting untuk settingan tetap bisa makan apa yang saya pakai ya dan untuk bahan PC nya ini overlay nya kalian bisa bebas pilih mau merek yang mana maaf ini ada yang kotor maaf ini ada yang kotor oke ini masukkan ke dalam oke dikira maksudnya kalau udah pas ya oke kita ke tahap selanjutnya yaitu adalah kita pilih oke nah kita tunggu prosesnya kita tunggu proses eh untuk hasil cetaknya tuh gimana ya apakah eh hasil cetaknya bagus kemungkinan sih tetap sama ya untuk hasil cetaknya eh tetap sama yang kayak kemarin yang saya eh bikin di Corel Draw untuk sebuah percetakan yang menggunakan Corel Draw bisa cek langsung di eh video yang kemarin saya upload di channel ini 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 berhubungan ada yang request eh minta dibikinkan eh di Photoshop ya jadi saya sempatkan untuk bikinkan kontennya untuk untuk pengguna Photoshop oke dan untuk hasilnya tetap sama ya sangat ngedreng dan ini untuk hasilnya ya wih mantul untuk hasilnya warna hijau nya dapet banget oke sekarang eh tahap ke selanjutnya ini dipotong dulu biar nggak sulit terus sekalian sama bahan ininya untuk tulangannya ya ini kita potong dulu ya oke ini udah dipotong ini tinggal ditaruh di atas mesin ya biar cepet kering oke sambil nunggu ini bagian eh selaput PC nya nih dibuang jangan dituguh ini nah ini udah kering ini kalau buat sobat percetakan kalau mau ngeringin ini kalau di atas mesin laminating jangan sampai kelamaan ya kalau kelamaan ini takutnya eh ribut ya untuk overlaynya oke ini tinggal dilipat ya dilipat seperti ini diusahakan yang pas nah kurang lebihnya jadinya seperti ini untuk lipatannya oke kalau sudah ini untuk bahan tulangannya bentar ini ya ini bisa di taruh di tengah-tengah ini maksudnya di pas tengah ya dibuangkan yang pas nah ini kalau sudah ini bisa langsung dimasukkan ke dalam mesin laminatingnya untuk proses dipres dan untuk suhunya bisa diturunkan menjadi 110 gitu 110 udah cukup karena itu udah already langsung di hajar langsung kita tunggu prosesnya untuk hasil yang maksimal ya ini biasanya dua kali press ya untuk dua kali press biar hasilnya maksimal kalau satu kali press kayaknya kurang maksimal lah jadi dua kali press ya oke ini udah selesai udah selesai ya ini mesin laminating di ganti mode cool biar dingin oke sekarang tinggal dipotong ya tinggal dipotong menggunakan mesin manual itu dibotong sesuai garis karena template nya udah ada garisnya jadi mempermudah untuk proses potongnya Xiaoyan k cultiv Jul lamp 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 oke kalau sudah seperti ini ini tinggal dipotong bagian sudutnya ya menggunakan alat potong sudut kurang lebihnya seperti ini ya nah dan untuk lihat hasilnya ini bagian selaputnya ditinggal di kelotok ya ini sangat mudah untuk proses pengelupasan ini selaputnya nah dan untuk hasilnya seperti ini cuis mantul cuis warnanya sangat bagus ya warnanya dapat banget warna hijaunya mantap nah ini untuk hasil cetaknya seperti ini mantap ini kalau disamakan yang kemarin yang saya bikin di coreldraw bentar kita ambil oke ini ya ini yang dibikin pakai coreldraw ya hasilnya itu tetap sama ya gak ada yang beda ya bukan ini yang kemarin dan ini yang sekarang ini versi photoshop dan ini yang versi coreldraw coreldraw hasil tetap sama ya asalkan menggunakan template ini dan settingan yang saya pakai ya oke keduanya tetap mantul ini cocok banget buat sobat percetakannya masih pemula yang masih bingung gimana sih cara bikin kartu bbcs biar hasil cetaknya itu bagus ya biasanya kalau pengguna pin rebson yang menggunakan tinta art paper kalau belum tahu cara belum tahu settingannya pasti hasilnya seperti ini coq ntar tak ambil nah contohnya seperti ini ini yang belum dipakai settingan seperti ini tetap beda banget sama yang menggunakan settingan ya nah tetap beda kan kalau ini tanpa menggunakan settingan ya walaupun menggunakan template ini sebelum disetting bagian warnanya tetap hasilnya seperti ini ya gitu mengatakan itu buat sobat percetakan wajib menggunakan template ini dan settingan ini ya nah itu dia cara bikin kartu bbcs mudah-mudahan ini bisa dibelajari bareng-bareng ya saya terima kasih karena Anda sudah menonton video ini salam percetakan dari Cilacam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati